We'll take all of you Seorang paranormal Membuka praktek ramalan Di rumahnya sendiri Tidak hanya sebagai tukang ramal Tapi dia juga menyediakan jasa Bagi pasiennya Untuk bisa berkomunikasi Dengan kerabatnya Yang sudah meninggal Kebetulan pada hari itu Alice kedatangan pasien Si pasien meminta kepada Alice Untuk bisa berbicara Dengan Mary istrinya Yang sudah meninggal Alice pun Lalu memulai acara ritual Pemanggilan arwah yang diminta Awalnya putri dari si pasien Tidak mempercayai Apa yang sedang dilakukan oleh Alice Namun tiba-tiba saja Meja itu bergerak sendiri Dan keanehan-keanehan Mulai terlihat Lampu lilin yang mati Dengan sendirinya Komunikasi Alice Dengan arwahnya Mary Hanya bisa dilakukan Dengan sebuah isyarat Komunikasi yang terbatas Hanya bisa menjawab Iya dan tidak saja Suaminya hanya ingin Meminta maaf kepada Mary Karena semasa hidupnya Dia kurang begitu Perhatikan Mary Hingga Mary jatuh sakit Dan meninggal dunia Beberapa saat kemudian Terlihat ada Sesosok bayangan hitam Di balik tirai itu Dugaan mereka Kalau itu adalah Sesosok arwahnya Mary yang datang Walaupun dia ketakutan Sang suami Memberanikan diri Mengajukan pertanyaan terakhir Kepada Mary Bahwa dirinya Meminta izin Untuk menikah kembali Dengan wanita lain Namun sepertinya Pertanyaan itu Membuat Mary murka Dan langsung Mengguncangkan Seisi ruangan Ritual itu pun terpaksa Harus dihentikan Demi untuk keamanan bersama Mereka berterima kasih Dan langsung berpamitan Kepada Alice Setelah mereka pergi Ternyata semua ini Hanyalah sandiwara Praktek ramalan Yang selama ini Dilakukan Alice Sebenarnya Hanya praktek palsu Alice dibantu oleh Lina dan Doris Untuk melancarkan aksinya Ada sedikit Yang mengganggu Doris Ketika wanita Yang tadi menjadi pasien Dia mengatakan Kalau praktek ini Hanyalah sebuah tipuan Sebagai orang tua Alice mencoba Menjelaskan kepada Doris Justru dari praktek ini Alice bisa membantu Dan memberikan harapan Kepada si pasien Agar mereka Tidak berputus asa Dalam memecahkan Permasalahan mereka Dalam setiap malam Menjelang tidur Doris selalu berdoa Untuk ayahnya Yang kini dia Sudah berada di surga Doris sangat menginginkan Kalau dia Bisa berbicara Dengan ayahnya itu Namun setiap Doris Bertanya dalam doa Ayahnya tidak pernah menjawab Alice masih tetap Dengan profesinya Karena hanya itu Yang bisa dia lakukan sekarang Dan untuk mengembangkan Profesinya sebagai peramal Alice akan mengganti Beberapa metode Dalam melakukan ramalan Ataupun pemanggilan arwah Yang sebelumnya Hanya menggunakan lilin Kini dia akan mencoba Menggunakan Papan ramalan Oija Setelah itu Alice lalu menjemput Doris Di sekolah katolik Di sana Alice bertemu dengan Pastor Tom Hogan Pastor yang begitu Perhatian kepada Doris Pastor juga Sudah tahu kehidupan Tentang keluarga Alice Dalam perjalanan Doris mengatakan Kepada ibunya Kalau dia tidak keberatan Jika ibunya Mengundang Pastor Tom Untuk datang ke rumah Apalagi Pastor Tom Hogan Sudah menudah Sejak dari lama Alice tahu Arah pembicaraan itu Kemana Pastor Tom Mempunyai istri Sebelum dia Menjadi pastor Seperti saat ini Dan sayangnya Seorang pastor Tidak diperbolehkan Untuk Mempunyai seorang istri Sesampainya di rumah Doris melihat Papan Oija itu Ada di meja Pada dasarnya Papan Oija Hanyalah sebuah mainan saja Mainan Yang bertemakan horor Tapi Untuk memainkan Papan Oija Ada beberapa aturan Yang harus ditaati Yaitu Tidak boleh Memainkan sendirian Jangan Memainkan di kuburan Dan yang terakhir Setelah selesai bermain Selalu ucapkan Selamat tinggal Alice cukup telaten Dalam menjalani profesinya Bahkan dia juga Menyiapkan beberapa Alat bantu Untuk bisa menggerakkan Papan Oijanya Agar terkesan nyata Dan meyakinkan Para pasien Saat itu Dia lalu mencoba Mengetes beberapa gerakan Dan berpura-pura Melakukan pemengen arwah Yang ada di sekitar Alice lupa Kalau Papan Oija Bukan hanya Sekedar mainan biasa Dan ketika Papan itu Dimainkan Secara tidak sadar Alice Sudah membuka portal Dan menggunakan Arwah gentayangan Untuk memasuki Ke dunia manusia Dan arwah gentayangan itu Masuk Melalui tubuhnya Doris Alice lalu menanyakan Siapa nama arwah Yang ada di sini Di saat bersamaan Doris yang tiba-tiba Bertingkah aneh Melalui tubuhnya Doris Arwah gentayangan itu Menjawab Kalau dia Bernama Marcus Lina yang bersamanya Di kamar Merasa aneh Dengan tingkah laku Doris Yang berbicara sendirian Marcus berkata Kalau dia Tidak hanya mendengar Tapi dia juga melihat Mereka semuanya Dan ketika Lina bertanya Ada apa dengan Doris Doris seperti orang Kebingungan Karena dia merasa Tidak melakukan Apa-apa Di saat kakak dan ibunya Sudah tertidur Ada Yang mengarahkan Doris Menuju Ke papan oija Yang masih ada di meja Dari sinilah Petaka itu Mulai terjadi Di papan oija Doris berinteraksi Dengan makhluk lain Dan dia senang Karena Mempunyai teman baru Sekarang Tak hanya berinteraksi Doris juga Melihat Sesosok maluk itu Melalui kaca Yang ada Di mainannya Beberapa keanehan Mulai terjadi Kepada Doris Di sekolah Pastor Memanggil Alice Karena dia Merasa terheran PR yang Pastor Berikan untuk Doris Bisa diisi Semuanya dengan benar Dan yang menjadi Pertanyaannya adalah Tulisan itu Bukanlah tulisan Doris Pastor mengira Doris dibantu Dalam mengerjakan PRnya Namun Alice sendiri Membantah Karena dia sama sekali Tidak pernah Membantu Doris Dalam mengerjakan PRnya itu Doris berkata Kalau dia dibantu Oleh teman barunya Saat itu Alice dan Pastor Belum curiga Dan menuduh Mungkin PR itu Dibantu oleh Lina Ternyata Lina pun sama Tidak tahu Soal PR tersebut Permasalahan terjadi Ketika rumah mereka Akan disita Oleh pihak bank Selama ini Keluarga Alice Terlihat hutang Kepada bank Di saat Kondisi semuanya Sudah buntu Keajaiban datang Dimana Doris Dibantu oleh Teman barunya itu Dia diarahkan Menuju Ke ruangan bawah tanah Disana Doris Menemukan Ada sebuah celah lubang Beberapa saat kemudian Doris Mengampiri ibu Dan kakaknya Sembari dia Membawa tas kecil Yang berisikan Sejumlah uang Alice Dia sempat terkejut Dari mana Doris Mendapatkan uang tersebut Doris lalu menunjukkan Kepada ibunya Dimana dia menemukan Uang itu Doris berkata Kalau uang itu berasal Dari penghuni sebelumnya Yang tinggal di rumah ini Dan yang mengejutkan Alice Ketika Doris berkata Kalau dia Mengetahui uang tersebut Karena diberitahu Oleh ayahnya Melalui papan Oija Doris Mengajak ibunya Bersama Lina Untuk mencoba Berinteraksi dengan ayahnya Disini yang menjadi Tokoh utamanya Adalah Doris Dia yang memulai Untuk pemanggilan Arwah ayahnya itu Awalnya Lina dan Alice sempat Tidak percaya Namun Setelah papan Oija Itu bergerak sendiri Lina malah Minta Untuk menghentikannya Bahkan Arwah itu Yang mengaku Sebagai Roger Bisa menjawab Pertanyaan dari Alice Dengan apa yang Sudah dilihat Alice percaya Kalau itu Adalah arwahnya Roger Alice dan Lina Masih tak menyangka Hanya dari Sebuah mainan Papan Oija Yang selama ini Mereka berbohong Kepada para pasien Justru itu Kini menjadi Kenyataan guys Kalau mereka Bisa berkomunikasi Dengan arwah Orang yang Sudah meninggal Beberapa hari Setelah mereka Menikmati anugrah Yang dimiliki Oleh Doris Di suatu malam Doris terbangun Dan kembali ke Meja Oija Dia terbangun Dan mengeluhkan Rasa sakit Di kepala bagian belakang Dia mencoba Memanggil ayahnya Hanya ingin bertanya Kenapa Kepala belakangnya Terasa sakit sekarang Namun Justru Dia mendapati Keanehan Sesosok penampakan hitam Melintas cepat Di hadapannya Doris Lalu mencoba Melihat di sekitar Dengan menggunakan Papan Oija Di hadapan cermin Dan tiba-tiba saja Doris melihat Si sosok hitam itu Ada di belakangnya Melalui mulutnya Maluk itu Mencoba masuk Kedalam tubuh Doris Di lain sisi Lina terbangun Dari tidurnya Saat itu Dia merasa Seperti Ada yang mengawasi Dan saat dia Berada di dalam Kamar mandi Tiba-tiba Mulut Lina tertutup Tapi untunglah Itu hanya Sebuah mimpi buruk saja Setelah kejadian semalam Doris kini menjadi Anak yang pendiam Tingkah laku Doris Tidak seperti biasanya Pernah Lina melihat Doris Yang sedang menulis Beberapa lembar kertas Tapi dia menulis Dengan kepalanya Yang mengarah Ke arah yang berbeda Di pagi hari Lina menemukan Lembaran kertas Yang semalam Ditulis oleh Doris Yang membuat Lina terheran Doris menulis Dengan menggunakan Bahasa Polandia Lina Lalu muni Pastor Tom Di sekolah Dan menanyakan Apakah ada pelajaran Yang menggunakan Bahasa Polandia Lina menceritakan Semuanya Dan memberikan tulisan Yang ditulis oleh Doris Pastor Akan mencoba Memeriksa tulisan itu Karena pastor sendiri Merasa Ada yang aneh Dengan tingkah laku Doris Sekarang Di keesokan harinya Pastor lalu datang Ke rumahnya Alice Di sini posisinya Pastor Tom Sudah tahu Tentang karunia Yang dimiliki oleh Doris Pastor mencoba Meminta bantuan Doris Untuk dia Bisa berkomunikasi Dengan istri pastor Yang sudah meninggal Cukup Membuat pastor Tom Terkesan Dengan apa yang dilihatnya Dia Lalu mencoba Menanyakan Kepada arwah itu Siapa nama Tengah Dari istrinya Lalu si arwah itu Menjawab dengan Menyebut Nama Lin Dan ternyata Memang benar Dugaan pastor Kalau dia Yang akan Menjawab Lin Namun pastor Datang kesini Bukan untuk meramal Dia datang Terkait ada masalah Tentang Lina Di sekolah Lalu pastor Meminta Doris Untuk tetap Di sini saja Dugaan pastor Benar Dan memberitahukan Kepada Alice Dan Lina Kalau ada Entitas lain Di dalam tubuh Doris saat ini Tebakan dari si arwah Yang mengaku Sebagai istrinya Itu salah Nama tengah Dari Gloria Istrinya pastor Adalah Catherine Pastor Sengaja Menjebak Doris Dengan memikirkan Nama Lin Di dalam pikirannya Dan entitas Yang ada Di dalam tubuh Doris Membaca Pikiran pastor Pastor Tom Membawa kembali Tulisan Yang ditulis Oleh Doris Dan ternyata Tulisan itu Berasal Dari Alkitab Yohanes Pasal 4 Ayat 1 Yang berbunyi Akan ada Banyak yang Mengaku Nabi palsu Yang akan Turun ke Bumi Sementara Di lain sisi Mikey Teman sekolahnya Lina datang Dia datang Bermaksud Ingin menemui Lina Doris Meminta Mikey Untuk menunggunya Saja Karena mungkin Lina Tak akan Lama lagi Turun Sembari Menunggu Doris Mengajak Mikey Ke ruangan Bawah tanah Dia Memberitahukan Kalau ada Harta karun Yang tersembunyi Di sana Entah Kenapa Pada saat itu Mikey Dan menuruti Ajakan Dari Doris Tulisan Yang ditulis Oleh Doris Sebenarnya Adalah catatan Harian Dari seorang Pria Yang bernama Marcus Yang besar Di Polandia Pada saat Perang Dunia Kedua Diceritakan Setelah Perang Dunia Kedua Berakhir Marcus Pergi ke Amerika Dan diketahui Kalau Marcus Sendiri Adalah Seorang Dokter Namun Lebih Kepada Dokter Iblis Dia Sudah Banyak Melakukan Eksperimen Kepada Manusia Yang berujung Dengan Kematian Dan Tempat Praktek Yang dilakukan Marcus Adalah Rumah Ini Dari Tulisan Itu Juga Dikatakan Ada Ruangan Bawah Tanah Dimana Di ruangan Bawah Tanah Itulah Marcus Melakukan Eksperimen Mikey Yang kini Sudah Berada Di ruangan Bawah Tanah Disana Dia Menemukan Sebuah Tas Yang Berisikan Identitas Dari Beberapa Orang Lalu Tiba-tiba Doris Memisikan Mantra-mantra Kepada Mikey Mereka Kembali Turun Namun Doris Sudah Tidak Ada Lagi Di sana Mereka Dibujuk Tidak Mikey Yang Sudah Tergantung Mereka Lalu Menuju Ke ruangan Botan Dan Ternyata Celah Lubang Itu Adalah Sebuah Kuburan Dimana Disana Tersimpan Banyak Tulang Belulang Manusia Korban Dari Eksperimen Yang Dulu Dilakukan Oleh Marcus Alice Membakar Papan Ojek Itu Berharap Semua Ini Bisa Berakhir Dari Celah Ventilasi Terdengar Suara Doris Meminta Tolong Pastor Yang Akan Mencoba Memasukinya Dan Sampailah Dia Di Sebuah Ruangan Lain Tak Lama Kemudian Doris Menambahkan Diri Pastor Kembali Keluar Namun Ternyata Dia Yang Kini Sudah Kerasukan Tapi Untung Saja Pastor Masih Bisa Mengendalikan Dirinya Dia Mengunci Diri Di Dalam Kamar Agar Tidak Membahayakan Kepada Yang Lainnya Namun Naas Pastor Tumpun Yang Akhirnya Tewas Di Sana Di Lain sisi Mikey Yang Tiba Tiba Bangkit Kembali Doris Kini Sudah Ada Di Hadapan Lina Dan Langsung Mengampir Doris Membisikkan Mantra-mantra Itu Kepada Lina Alice Meminta Kepada Si Ibis Yang Ada Di Dalam Tubuh Doris Untuk Mengambil Dirinya Saja Dan Meminta Kepada Dia Untuk Melepaskan Anak 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 Dalam Pingsannya Sesaat Lina Sempat Bermimpi Dia Diperlihatkan Kembali Ke masa Lalu Saat Ayahnya Masih Hidup Lina Sangat Marah Ketika Mendapati Mulut Dari Bonekanya Yang Sudah Dijahit Dan Yang Menjahit Boneka Itu Adalah Ayahnya Sendiri Di Boneka Itu Suka Meluarkan Bisikan Bisikan Aneh Kepada Ayahnya Lalu Boneka Itu Dijahit Agar Menghentikan Suara-suara Dari Si Boneka Di Mimpi Itu Lina Seperti Mendapatkan Petunjuk Dari Ayahnya Bahwa Untuk Mengalahkan Iblis Yang Merasuki Doris Dia Harus Menjahit Mulut Doris Yang Kerasukan Tapi Untung Lina 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 Langsung Mengantam Doris Pertikaian Sempat Terjadi Antara Lina Dengan Si Iblis Lina Mencoba Mengeluarkan Si Iblis Dari Dalam Tubuh Doris Dengan Menggunakan Sebuah Jarum Kaput Tapi Tidak Sebenar Itu Karena Komplutan Iblis Lainnya Mencoba Menghalangi Lina Doris Kembali Terbangun Namun Dia Kini Sudah Berada Di Alam Berbeda Dia Bertemu Dengan Ayahnya Keinginan Yang Akhirnya Bisa Tercapai Oleh Doris Doris Tewas Karena Melutnya Yang Dijahit Oleh Lina Tapi Ternyata Kini Lina Malah Kerasukan Alice Pun Tewas Karena Deticam Oleh Lina Yang Kerasukan Semenjak Tragedi Itu Kini Lina Menjadi Gila Dia Terpaksa Harus Tinggal Di rumah Sakit Jiwa Tapi Lina Masih Ingat Cara Memanggil Arwah Seseorang Dan Kala Itu Dia Memanggil Arwah Doris Oke Guys Jadi itulah Alur Cerita Filmnya Semoga Apa Yang Menceritakan Bisa Sedikit Menghibur Dan Menemani Di Waktu Luang Kalian Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Dari Admin Dan Bye Bye Seseorang